Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal-din Wassalatu wassalamu ala siyidi al-anbiya'i wal-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'ala walakuwata illa billahi al-aliyyil azim Adada kulli harfin kutibau yuktabu abadal abidin wa daharat dahilin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alim wa hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alima wa ta'alima wa naf'a wa al-antifaa wa al-muzakarata wa tazkir wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hath ala tamasuki bikitab illahi wa sunnati rasulihi wa addu'a ila al-huda wa al-dilala al-khair Ibtiqaa'a wajhi allahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Qala al-musanifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa numikum fi jara'in amin Ayyuhal walad Ruhiyya fi wa saya lukman al-hakim Liibnihi annahu qal Ya bunaya la yakunan naddiku aqyasaminka Yunadi bil ashar wa anta naimun Walakat ahsana man kala Lakat hatafat fi junhi laylin hamamatun Ala fananin wahnan wa inni lanaimu Kadaptu Wabaitillah law kuntu aashikan Lama sabakatni bil bukai lhamāimu A'az'umu annihai mundu sababatin Li rabbi wa la apki wa tabkil bahāimu Ayyuhal walad Wahai seorang anak Ruhiyya atau Ruhiyya diriwayatkan Fi wa saya di dalam salah satu Wasiyatnya lukman Luqman memiliki banyak wasiyat Luqman ini ada perbedaan Pendapat antara ulama Sebagian Menyatakan bahwa beliau adalah Nabi Sebagian lain Mengatakan bahwa beliau Bukan Nabi Tapi minas salihin Daripada orang-orang Saleh Atau daripada awliya Lah Luqman ini Mendapatkan Kemuliaan Keistimewaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Hikmahnya Lah hikmah ini Diberikan oleh Allah Bukan ke semua orang Melainkan ke orang-orang tertentu Orang-orang pilihan Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam ayat Al-Quran Yuqtil hikmata Mayyasha Allah Memberikan hikmah Mayyasha Kepada Yang dikehendakinya Jadi Hanya Orang-orang Yang dikehendaki Oleh Allah Mendapatkan hikmah Alias Orang pilihan Karena Orang yang Mendapatkan hikmah ini Diguyur Oleh Allah Dengan Kebaikan yang banyak Yang diberikan oleh Allah Diberi oleh Allah Kepadanya Banyak daripada Kebaikan Lah Hikmah di dalam ayat ini Banyak perbedaan Pendapat antara ulama Ada yang mengatakan Hikmah itu Adalah kenabian Yuqtil hikmata Allah memberikan Kenabian Kepada yang dikendahaki Tapi katanya Imam Ibn Abbas Dan Dan Kota ada Hikmah yang dimaksud Disitu Ilmu Al-Gur'an Ilmu Tentang Al-Gur'an Baik Yang Nasihnya Mansuknya Muhakamnya Mutasyabihatnya Haramnya Dan yang lain Sebagainya Kalau katanya Imam Dohaq Hikmah yang dimaksud Adalah Memahami Al-Gur'an Dan Apa yang ada Di dalamnya Walhasil Intinya Hikmah Di dalam ayat tersebut Itu ada Perbedaan Dan Yang banyak Dipakai oleh Orang-orang Bahwa hikmah Yang dimaksud Adalah Al-Isabah Fil-gul Wal-fi'il Jadi Memiliki Ketitisan Titis Tepat Dalam Berbuat Dan dalam Berkata Jadi kalau Ngomong Itu Tepat Sesuai Kalau Bertindak Berbuat Sesuai Itu Hikmah Gambangnya Itu Ucapan Mandi Perbuatannya Tidak pernah Beleset Selalu Tepat Itu Hikmah Lah Diberikan oleh Allah Hikmah Hikmah Itu Hanya Kepada Orang-orang Tertentu Tapi Kalau Yang Mendapatkan Dia Akan Mendapatkan Banyaknya Kebaikan Dari Allah Subhanahu Patah Alam Lah Luqman Ini Berkata Di dalam Salah satu Wasiatnya Berkata Luqman Kepada Putranya Luqman Berwasiat Atau Memberikan Wejangan Kepada Putranya Orang tua Itu Perlu Berbicara Kepada Anaknya Menasihati Mengingatkan Menegor Itu Penting Bukan Membiarkan Anaknya Hidup Apa Katanya Orang tua Tidak Mencampuri Atau Tidak Mengurusnya Itu Keliru Anak Itu Khususnya Dari Kecil Harus Terus Dibekali Dengan Nasehat Dibekali Dengan Peringatan Peringatan Dibekali Dengan Apa Wasiat Wasiat Kalau Tidak Anak Tadi Itu Kalaupun Dia bisa Melakukan Ini Melakukan Itu Banyak Kekeliruan Banyak Ketidak Sempurnaan Karena Kurang Komplit Kurang Lengkap Isi Pengetahuannya Karena itu Orang tua Perlu Memberitahunya Mengingatkannya Menasehatinya Memperingatinya Dan yang lain Sebagainya Lah itu Pelengkap Dari Apa yang Dimiliki Anak Kedepan Anaknya Itu Bisa Mengambil Keputusan A Atau B Lewat Bantuan Apa yang Telah Ditanamkan Orang Tuanya Kepada Dia Jangan Hidup Sendiri Sendiri Anak 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 Sekolah Anak Anak Aku Ngaji Wih Dipikir Dari itu Semuanya Cukup Tidak Cukup Sekolahan Tidak Bisa Sempurna Memberikan Apapun Kepada Anak Kesempurnaan Dibantu Dari Atau Dengan Orang Tuanya Perlu Duduk Memberikan Perbandingan Kalau Kamu Melakukan Ini Hasilnya Seperti Ini Kalau Kamu Melakukan Ini Hasilnya Seperti Ini Tapi Untuk Melakukan Ini Yang Hasilnya Ini Itu Butuh Ini Butuh Itu Dan Yang Sebagainya Nah Itu Terus Sesekali Hasil Nanti Memperingatkan Jangan Melakukan Seperti Ini Kenapa Jangan Melakukan Ini Ini Walaupun Keliatannya Kamu Bahagia Nanti Bakalnya Kamu Akan Menyesal Nanti Kamu Bakalnya Akan Menjadi Orang Yang Tidak Berguna Dan Itu Dan Karena Mereka Belum Lengkap Dan Mungkin Saat Itu Mereka Menolak Karena Dianggap Apa Yang Dilakukan Atau Yang Dimiliki Lebih Baik Tapi Kedepannya Ketika Akalnya Sudah Mulai Sempurna Kedewasaannya Mulai Datang Yang Disampaikan Orang Tuanya Pasti Akan Diingatnya Benar Orang Tua Saya Dulu Ngomong Benar Orang Tua Orang Tua Saya Dulu Memerentahkan Ini Melarang Saya Ini Ternyata Itu Seperti Ini Hasilnya Nanti Kedepan Dia Pasti Tahu Tapi Yang Diharapkan Tentunya Dari Orang Tua Jangan Sampai Orang Tuanya Apa Anaknya Tahu Itu Setelah Kacau Semuanya Setelah Sudah Tidak Bisa Anaknya Sudah Tidak Bisa Mengerjakannya Ini Jangan Sampai Jadi Walhasil Intinya Orang Tua Terus Harus Seperti Itu Karena Luqman Ini Seperti Itu Kalau Anaknya Sering Kita Dengarkan Luqman Mewasiatkan Kepada Putranya Bahkan Di dalam Ayat Al-Gur'an Mewasiatkan Diceritakan Oleh Allah Katanya Luqman Eh Anakku Jangan Melakukan Kesirikan Jangan Kamu Menyekutkan Allah Itu Diceritakan Oleh Allah Dalam Ayat Al-Gur'an Wasiatnya Luqman Nah Ini Diculikan Sat Satu Wasiat Luqman Kepada Putranya Apa Wasiatnya Ya Bunaya Wahai Putraku Wahai Anakku Layakunan Nedik Jangan Sampai Ada Ayam Akyas Lebih Pandai Mingkah Darimu Disitu Tidak Ada Layakunan Nah Langsung Adiku Kurang Ada Layakunan Nah Jangan Sampai Adiku Ayam Akyas Lebih Pandai Mingkah Darimu Jangan Jangan Pernah Kita Menghina Apapun Makhluknya Allah Sekalipun Itu Binatang Karena Dari Makhluknya Allah Khususnya Yang Bernyawa Kalau Kita Mau Merenungi Ada Pada Mereka Sifat Sifat Yang Baik Yang Perlu Kita Ambil Yang Kita Perlu Miliki Yang Perlu Kita Miliki Dari Mereka Dari Binatang Dari Hewan Ada Pula Sifat Sifat Buruk Yang Perlu Kita Hindari Dari Hewan Dari Binatang Di Pertemuan Yang Lalu Kita Diingatkan Dengan Ayam Juga Dan Juga Diingatkan Dengan Suara Keledai Dalam Hadis Tapi Tidak Saya Sebutkan Ada Dua Perbedaan Kalau Ayam Ketika Kita Mendengarkan Suaranya Saat Berkok Diperantakan Oleh Allah Untuk Memohon Meminta Kepada Allah Kenapa Karena Ketika Kita Meminta Saat Itu Bisa Jadi Doa Kita Diamini Oleh Malaikat Karena Diamini Oleh Malaikat Diijabainya Itu Lebih Kuat Karena Ayam Saat Berkok Itu Melihat Cahayanya Malah Malaikat Beda Beda Dengan Keledai Kalau Keledai Ketika Ia Bersuara Itu Melihat Setan Sehingga Kita Dianjurkan Untuk Minta Perlindungan Minta Perlindungan Dari Bahayanya Setan Yang Ada Saat Lah Hasil Intinya Ada Binatang Binatang Yang Dipercontohkan Oleh Allah Dalam Ayat Al-Quran Ataupun Hadithnya Nabi Yang Sifat Baiknya Itu Perlu Kita Miliki Sifat Buruknya Perlu Kita Hindari Ayam Ayam Ini Yang Perlu Kita Miliki Darinya Apa Makanya Dijadikan Bahan Penyampaian Oleh Lukman Jangan Sampai Ayam Lebih Pinter Dari Kamu Kenapa Kok Ayam Bisa Lebih Pinter Ini Jangan Sampai Maksudnya Apa Kita Manusia Yang Berakal Jangan Sampai Kalah Dengan Ayam Jangan Sampai Ayam Lebih Pandai Dari Kita Kenapa Yuna Dibil Ashar Wa Antana Imun Ayam Itu Bangun Di Waktu Menjelang Fajar Jam Tiga Setengah Empat Ayam Bangun Berkokok Ayam Itu Bangun Dan Harus Kita Waktu Menjelang Fajar Itu kan Waktu Yang Mulia Dimana Kemarin Itu adalah Waktu Waktu Orang Yang Meminta Ampun Kepada Allah Disifatkan Oleh Allah Dari Sifatnya Orang Yang Bertakwa Di Antara Sifatnya Orang Bertakwa Di Antara Apa Yang Dikerjakan Orang Bertakwa Yaitu Sifat Sifatnya Perbuatannya Orang Yang Bertakwa Ketika Di Waktu Sahar Yaitu Waktu Menjelang Terbitnya Fajar Mereka Orang Orang Yang Bertakwa Itu Beristighfar Meminta Ampun Kepada Allah Wah Antah Dan Kamu Naimu Ayam Berkokok Bangun Di Waktu Sahar Waktu Yang Muliah Kamu Tidur Satu Aja Kita Nggak Bahas Yang Lain Satu Aja Orang Yang Berakal Sehat Ketika Memiliki Atau Mengetahui Ada Peluang Besar Keuntungan Nggak Mungkin Disiasiakannya Nggak Mungkin Dibiarkan Begitu Saja Orang Berakal Sehat Ketika Dia Tahu Ada Peluang Yang Pasti Dia Dapatkan Pasti Dia Dapatkan Dia Rai Nggak Mungkin Disiasiakan Nggak Mungkin Ditinggalkan Ong Yang Nggak Pasti Aja Dikejar Nggak Pasti Dikejar Contoh Paling Enak Itu Karena Disini Ada Profesi Dari Sebagian Teman-teman Maklar Ada Tanah Lebar Panjang Misalnya Ini cocok Untuk Segalanya Ini Pinggir Jalan Strategis Kalau Dibeli Orang Bisa Dibuat Toko Dibuat Roko Atau Dibuat A Dibuat B Macem-macem Pikirannya Maklarnya Ini Wah Peluang Sah Untuk Mendapatkan Keuntungan Tapi Belum Pasti Dia Kan Masih Nyari Orang Untuk Membeli Masih Ngelobi Tapi Juga Belum Pasti Kenapa Belum Pasti Buktinya Banyak Yang Beleset Sudah Tawarkan Dan Yang Sebagainya Telat Ada Orang Masuk Lain Kebeli Padahal Pembelian Sudah Mau Beleset Gak Pasti Masih Terkadang Pula Gambaran Kita Pasti Mau Ternyata Setelah Kita Tawarkan Gak Mau Orangnya Gak Pasti Masih Itu Dikejar Lari Ke Orang Kaya Ini Lari Ke Orang Kaya Itu Lari Kesana Telepon Kesana Telepon Kesini Dikejar Padahal Sesuatu Yang Belum Pasti Dikejar Dikejar Kenapa Ingin Mendapatkan Keuntungan Ingin Mendapatkan Hasil Ini Gak Pasti Dikejar Yang Pasti Kenapa Gak Kita Kejar Coba Kita Kalau Ibadah Pasti Mendapatkan Pahala Pasti Mendapatkan Kemuliaan Dari Allah Bangun Di Waktu Malam Mendapatkan Kemuliaan Mendapatkan Kemuliaan Pasti Dari Allah Mendapatkan Kemuliaan Tapi Tidur Berarti Kalah Pinter Dengan Ayam Ayam Bangun Kamu Tidur Ini Yang Pasti Kamu Gak Kejar Kamu Gak Berusaha Untuk Mendapatkannya Yang Gak Pasti Kamu Kejar Ini Pasti Kadang Kalau Kita Bingung Resah Seakan Akan Kita Ini Gak Punya Solusi Gak Punya Tempat Untuk Mengeluh Mengadu Kita Kita Ini Punya Tempat Dan Punya Waktunya Yang Sangat Tepat Untuk Mengeluh Dan Mengadu Allah Di Waktu Malam Kalau Kesah Kita Kepada Allah Sudah Kita Kalau Kesah Kepada Manusia Itu Ya Sebatas Itu Aja Mungkin Kita Enggak Mengungkapkan Enggak Mengeluarkan Segalanya Tapi Kalau Kita Kelukus Saka Pada Allah Keluarkan Segalanya Sudah Unek Unek Semua Yang Ada Dalam Hati Yang Ada Dalam Bikiran Ini Keluarkan Sudah Kita Punya Dan Ini Waktu Yang Tepat Dan Pasti Kita Mendapatkannya Kok Kalah Sama Ayam Ayam Bangun Ayam Bangun Padahal Bukan Tuntutan Dari Allah Untuk Mereka Bangun Malam Walaupun Bukan Kewajiban Kalaupun Mereka Bertasbih Tidak Ada Pahalanya Untuk Mereka Karena Ayam Atau Binatang Itu Semuanya Bertasbih Tapi Kita Tidak Ngerti Bahasa Tasbih Mereka Wala Kila Tafkohuna Tasbih Hahum Akan Tetapi Kalian Tidak Mengerti Tidak Memahami Tasbih Mereka Karena Setiap Makhluk Allah Manusianya Binatangnya Itu Bertasbih Berfikir Tapi Kita Tidak Memahami Tidak Mengerti Bahasa Mereka Karena Itu Allah Mengatakan Wala Kila Tafkohuna Tasbih Hahum Nah Hasil Ini Contohnya Ayam Berarti Kita Perlu Apa Belajar Dari Ayam Bangun Di Waktu Menjelang Terbitnya Bajar Ada Binatang Binatang Yang Lain Yang Dianjurkan Dari Binatang Tersebut Itu Sifatnya Kita Miliki Bahkan Binatang Tersebut Dalam Syariat Itu Adalah Hukumnya Najis Bahkan Mughalado Tak Nanggung Binatang Itu Hukumnya Najis Mughalado Anjing Anjing Itu Punya Sifat Sepuluh Atau Berapa Sifatnya Itu Mulia Yang Semestinya Itu Adalah Menjadi Sifatnya Manusia Kalau Manusia Memiliki Sifat Yang Dimiliki Anjing Tadi Itu Wali Wali Anjing Itu Gak Hianat Dengan Majikannya Anjing Gak Berhianat Dengan Majikannya Gak Pernah Anjing Itu Masuk Dapur Majikannya Nyuri Ikannya Gak Gak Pernah Anjing Ditugaskan Di depan Di depan Anjing Itu Maaf Anjing Itu Kalau Dijadikan Penjaga Gak Tidur Seperti Orang Orang Sekarang Sekuriti Tidur Gak Lek 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 Kelihatan Saya Lek 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 Kamu Tidur Gak Saya Tidur Saya Terjaga Terjaga Setelah Kehilangan Dan Sebelum Tidur Terjaga Waktu Tidur Gak Terjaga Tidur Tapi Kalau Anjing Gak Tidur Akan Jaga Semalaman Gak Tidur Awas Mengawasi Benar Mengawasi Dihawasi Gak Kianat Kemudian Setia Anjing Tidur Memiliki Setia Seperti Sifatnya Hamba Yang Mulia Kepada Allah Setia Ada yang Memberikan Tulang Lebih Aja Anjing Tetap Dengan Majikannya Kamu Memberikan Tulang Lebih Kepada Dia Tetap Tidur Tidur Tetap Kepada Majikannya Paling Dateng Ngasih Tulang Satu Dua Untuk Menipunya Gak tertipu Anjing Setia Dengan Majikannya Banyak Lagi Banyak Lagi Di antara Sifat Gak Tama Tidak Rakus Anjing Kalau Kita Kan Rakus Punya Satu Kepingin Dua Sudah Punya Ini Ada Lagi Yang Diminta Itu Sudah Punya A Minta B Sudah Punya B Minta C Terus Seperti Itu Kita Kalau Anjing Enggak Anjing Itu Apa Adanya Sudah Dari Majikannya Itu Situ Minta Bayaran Saya Enggak Tidur Semalaman Jaga Kasih Tulang Dua Enggak Enggak Rakus Anjing Ada Beberapa Sifat Hasil Intinya Dari Binatang Itu Ada Sifat Sifat Yang Perlu Kita Meliki Tinggal Kita Saat Membaca Al-Quran Saat Melihat Binatang Binatang Itu Bisa Enggak Kita Merenunginya Bisa Enggak Kita Merenungi Ada Lalat Ada Tawon Itu Semuanya Dimisalkan Oleh Allah Dalam Ayat Al-Quran Dimisalkan Diceritakan Oleh Allah Tentang Lalat Tentang Tawon Lah Kalau kita Merenungi Kita Mesti Dapet Dapet Gak Mungkin Tidak Dapet Tawon Tawon Itu Ibarat Manusia Hanya Melihat Yang Indah Dari Orang Tidak Pernah Melihat Keburukannya Tawon Melihat Yang Indah Tawon Itu Bunga Pohon Pohonan Yang Indah Ada Buruknya Ada Jeleknya Dari Pohon Itu Dan Sebagainya Tawon Gak Mau Jadi Mau Berteman Dengan Yang Baik Itu Kalau Orang Mau Berteman Dengan Yang Baik Yang Bagus Karena Itu Yang Diambil Sarinya Yang Diambil Keindahan Dari Pohon Itu Atau Daun Itu Atau Misalnya Buah Itu Ngeliat Kalau Kita Bahasakan Di Kehidupan Manusia Nggak Pernah Ngelihat Keburukan Yang Lain Tidak Pernah Menghiraukan Mengurus Keburukan Yang Lain Hanya Mau Ngeliat Yang Baik Baik Dari Yang Lainnya Yang Baik Baik Dari Yang Lain Diambil Itu Tawon Diambil Untuk Apa Diambil Untuk Memberikan Kebaikan Kepada Yang Lain Diambil Bukan Tapi Untuk Memberikan Kebaikan Yang Lain Memberikan Kemanfaatan Kepada Yang Lain Dengan Dengan Madunya Untuk Sendiri Semuanya Madunya Tawon Tawon Yang Apa Terbang Ke Pohon Atau Kebuah Kemudian Dia Masuk Ke Tempatnya Dikelola Disitu Kita Yang Menikmatinya Sehat Dengan Madunya Jadi Seperti Tawon Ambil Kebaikan Kebaikan Dari Siapapun Ambil Hiasi Dirimu Dengan Itu Bagikan Kepada Yang Lain Jangan Seperti Lalat Lalat Itu Tidak pernah Melihat Kebaikan Orang Tidak pernah Melihat Kebaikan Lalat Itu Datangnya Ketempat Mana Ketempat Yang Busuk Tempat Yang Kotor Sampah Banyak Lalatnya Bangkai Banyak Lalatnya Memang Senang Lihat App-nya Orang Kalau Manusia Itu Seperti Orang Yang Senang Lihat App-nya Orang Tidak pernah Dinilai Bagus Dinilai Elek Eku Gaya Kepingin Ini Cingin Itu Ini Dan Itu Dalam Pandangan Dia Jadi Dia Ngelihat Keburukan Orang Tidak pernah Ngelihat Kebagusannya Itu Lalat Lah Lalat Itu Tidak Menguntungkan Tapi Bukan berarti Tidak ada Manfaat Ada Tapi Jangan Kita Seperti Lalat Hanya Ngelihat Keburukan Orang Keburukan Orang Ngelihat Kebaikannya Tidak pernah Lihat Kebaikannya Karena Sampai Ada Pepatah Kun Kenahlah Jadilah Seperti Lebah Datang Ketempat Yang Baik Tempat Yang Bagus Kita Juga Gitu Datang Ketempat Yang Bagus Tempat Yang Baik Tempat Yang Harum Masjid Shola Adrasa Matris Ilmu Dan Yang Sebagainya Seperti Lebah Tadi Kemudian Keluarkan Dari Dirimu Yang Baik Lebah Mengeluarkan Yang Terbaik Dari Dirinya Tak Madu Kita Juga Gitu Kita Datang Ketempat Tempat Yang Baik Duduk Dengan Yang Baik Baik Ambil Dari Mereka Keluarkan Dari Apa Yang Kamu Dapatkan Dari Mereka Yang Baik Seperti Lebah Walah Takung Kal Zubab Jangan Seperti Zubab Lalat Datang Ketempat Buruk Tempat Tempat Maksiat Tempat Tempat Mungkar Sudah Datang Ketempat Tempat Mungkar Dibagi Bagi Kesana Kesini Kemungkarannya Keburukannya Kejahatannya Mencelot Kekotoran Mencelot Kebangke Kelihatan Ada Kopi Datang Mencelot Kekopi Bahkan Nyelem Bahkan Nyelem Sudah Mencelot Kebangke Mencelot Kekotoran Datang Kekopi Nyelem Kan Memberikan Apa Keburukan Lalat Makanan Habis Mencelot Dibangke Misalnya Atau Ditele Ekus Misalnya Ada Lupis Gedang goreng Atau Lemper Disediakan Datang Ngasih Barokah Hasil Pencelot Di sana Di sini Dikaskan Barokah Ke Makanan Tersebut Jangan Seperti Lalat Melakukan Kemaksiatan Di sana Kemudian Dibagikan Ke sana Kemadilah Kita Jangan Seperti Lalat Jadilah Seperti Lebah Nah itu Permisahan Permisahan Ada Di dalam Ayat Al-Gur'an Makanya Binatang itu Terkadang Dibisalkan Seperti Lukman Anakku Jangan Kamu Kalah Jangan Kamu Lebih Jangan Kalah Daripada Ayam Hendaknya Kamu Lebih Cerdas Dari Ayam Kenapa Ayam itu Bangun Kamu Masa Enggak Bangun Karena itu Sampai Dikatakan Dalam Sebuah Sair Lakat Hatafat Fijun Hilaili Hamamatun Bersuara Di tengah Malam Hamama Hamama Itu Burung Merpati Atau Semisalnya Bersuara Semisalnya Burung Dan Semisalnya Bersuara Di tengah Malam Dimana Dia Bersuara Ala Fananin Ada Pada Tangkainya Pohon Wahnan Wa Inni Lana Imu Burung Berada Di tangkainya Pohon Bersuara Di tengah Malam Mereka Bersuara Di tengah Malam Di atas Tangkai Pohon Wa Inni Lana Imu Katanya Yang membuat Sair Ini Sedangkan Aku Tidur Ini burung Tidak ada Kewajiban Tidak ada Kesunahan Tidak ada Siksaan Dari Allah Malam Bangun Aku Tidur Ini Berkata Untuk Dirinya Disampaikan Dengan Bahasa Sair Akhirnya Beliau Mengatakan Apa Kadibtu Wabaitullah Lau Kuntu Asyikan Lama Sabakatni Bilbuka Ilhamma Imu Aku Ini Bohong Aku Ini Berdustah Demi Allah Aku Berdustah Kalau Aku Memang Benar Cinta Kepada Allah Kalau Memang Aku Ini Senang Dengan Allah Tidak Mungkin Burung Atau Semisalnya Itu Mendahuli Aku Menangis Di Tengah Malam Jadi Burung Bersuara Dianggapnya Menangis Dan Itu Dilakukan Di Tengah Malam Kalau Aku Benar Benar Cinta Kepada Allah Tidak Mungkin Sampai Didahuli Dengan Burung Yang Menangis Di Tengah Malam Aku Yakin Bahwa Aku Ini Orang Yang Bingung Orang Yang Bingung Memiliki Kerinduan Tapi Aku Tidak Menangis Artinya Apa Kita Ini Ngomong Rindu Ngomong Cinta Tapi Tidak Menangis Seperti Bingung Kita Nangis Seperti Apa Karena Cinta Tapi Tidak Nangis Ngomong Cinta Bingung Dia Berhasil Intinya Kalah Dan Kekalahan Bukan Sama Manusia Tapi Kekalahan Dengan Binatang Yang Mereka Tidak Memiliki Kewajiban Dari Allah Subhanahu Wata'ala Apapun Atau Tidak Memiliki Kesunahan Tidak Memiliki Tuntutan Dari Amalnya Dari Perbuatannya Sedangkan Kita Memiliki Tuntutan Yang Nanti Akan Dipertanggungjawabkan Tapi Kita Tidak Pernah Menangis Males Bangun Malam Dan Yang lain Sebagainya Kalah Dengan Ayam Kalah Dengan Burung Burung Yang mereka Sudah Bangun Mereka Sudah Sudah Bersuara Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena itu Intinya Binatang itu Perlu kita Pelajari Yang baik Dari mereka Kita pakai Dalam Keimanan Itu Ada Binatang Yang Perlu Kita Ikuti Kalau Kita Seperti Bila Imannya Atau Tawakalnya Kepada Allah Itu Tidak Seperti Burung Burung Itu Tidak Pernah Menyimpan Makanan Untuk Besok Tidak Pernah Menyimpan Makanan Untuk Besok Sarang Burung Di Atas Pohon Coba Lihat Ada Tidak Makanan Untuk Besok Tidak Ada Tidak Ada Makanan Untuk Besok Hanya Burung Burung Yang Dimanja Oleh Orang Orang Dikasih Makanan Kasih Minuman Tapi Burung Yang Lepas Bebas Tidak Ada Makanan Mereka Tidak Punya Makanan Kalau Kita Mas Allah Ada 25 Kilo Itu Kadang Numpuk 2 Kadang Numpuk 2 Mampung Duit Mampung Reski Kesuai Nggak Enak Nggak Enak Terimu Duit Kesuai Kilo Duit Terimu Duit Kadang Kadang Numpuk Makan Nampung Sambil Ulan Rung Ulan Nambang Duit Dan Terimu 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 yang lebih nih, kirim menang omak nah, kan banyak gitu berasnya ada, gulanya ada garamnya ada mari ngono di kulkasnya itu oh ini, itu, lengkap lengkap ini, bisa ikis kokoreng menikap buli, menonan bisa, lengkap ngono sih gak tawakal masih khawatir masih, khawatir menidak esok, makan atau lupa dalam beras anak bawangnya bumbu-bumbu ada, khawatir kalaupun gak ada, nyekil duit bingung burung itu gak bingung gak pernah nyimpen untuk besok ayo telitin naik jadilah intelijennya burung telah kan kalau apa, intelijennya burung bisa meningkatkan keimanan naik telah kan gak ada walaupun punya anak walaupun punya anak loh burung itu gak pernah nyimpen makanan untuk besok apa burung burung itu pagi terbang dia nyari terbang nyari burung sana kemari sana kemari kemudian wataru gitu anak kembali burung itu kenyang bes, mari selesai burung kembali ke sarangnya ke tempatnya punya anak tinggal di juju anaknya cut, cut mari selesai gak nyimpen untuk besok makanya sampai katanya katanya Rasulullah kalau kita bisa bertawakal seperti tawakalnya burung sampai dikatakan seperti itu lah Rasulullah kalau kita benar-benar bisa bertawakal seperti tawakalnya burung oh kita ini akan diguyur rezeki sama Allah masalahnya kan kita khawatir makanya seret makanya akhirnya ruwet rezekinya mutar mutar bingung bingung burung loh jadikan pelajaran gak pernah nyimpen untuk besok dan enak hidupnya burung punya anak gak mikir kalau kita si jauh si soro belanja ini apa menang lurung kok le kalah ambik manduk kalah sama burung kita keimanan kita ini kalah ngomong sarangnya ini manusia itu kan burung kok kalah ambik manduk makanya kadang-kadang kalau kita di hina dengan kata-kata binatang jangan ngamuk memang kita kalah misalnya ada orang ngomong asu oh jangan ngamuk iya jadi kalah aku ambik asu asu ini memang diwaran gak rakus asu ini ya amanat asu ini setia aku enggak aku maling aku ini lu jangan nyamuk jangan dilaporkan itu pencemaran nama baik lu aja ini kok 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 asu gak kalah ambik asu kok mestinya jadi dengan renungan aku diwaran kok asu tak antem lu keliru iya aja ini aku asu seperti itu USL Koroni itu lho USL Koroni makan itu dari sisa-sisa orang yang sudah dibuang di sampah USL Koroni bahkan USL Koroni menurut perbedaan pendapat yang ada bahwa beliau adalah sayyidu tabiin pemimpinnya para tabiin hidup di zaman nabi atau zaman sahabat USL Koroni tapi ketika mau ngambil makanan dari sampah ada anjing katanya US aku gak bisa memutuskan siapa yang lebih baik antara aku dan kamu kalau aku bisa melalui sirot jembatan yang di atas neraka jahana aku lebih baik dari kamu tapi aku kalau gak bisa melewati kamu lebih baik dari aku katanya USL Koroni anjing lah kapan bisa diketahui nanti bukan sekarang akhirnya apa USL tidak menghinakan itu anjing memuliakan jawis ambilin untukmu anjing bahkan itu binatang itu perlu kita renungi apa yang baik dari dia apa yang buruk jangan kayak tikus jangan kayak semut semut itu waduh semut itu tamaknya luar biasa kecowak diangkat nah bangkanya kecowak diangkat sama semut naik loh kita kalau naik ke gunung bawa makanan berat males antep kenapa naik punggang ini soro kita bawa yang ringan ringan supaya apa naiknya entengkan gitu semut enggak kecowak naik dibawa ke atas padahal kecowak itu mungkin untuk setahun gak mau ngambil yang kecil-kecil itu pun sudah naruh di atas metu meneng semut dolek meneng gook meneng ditumpuk nah itu seperti kita seperti kita nah kita harus seperti burung seperti ayam atau seperti sifat sebagian anjing nah itu harus kita miliki karena itu binatang itu perlu kita ambil memiliki hikmah karena itu Allah mau menciptakan segala sesuatunya pasti ada hikmahnya karena itu kalau kita memahami Al-Quran memahami hadisnya Nabi disitu kita akan mendapatkan banyak kemuliaan yang bisa membuat renungan buat kita sehingga meningkatkan iman kita ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah ma amin Rasulullah alaih salam Muhammadin Nabi Umar alaih salam Alhamdulillahi Rabbil Alamin ada permintaan bantuan Fatiha untuk Bapak Sugianto yang sedang sakit Allahumma syufirintas syafi wa afiwantar mu'afi ila syufauk syufa'an la yugadil saqaman wal alama ya kafi ya waafi ya hamid ya majid irfa'an hu kulata bin syedid waqfihi minal haddi wal hadid wal maradishyid wal jayishir adid waj'allahu nura min nurik wa azza min azhik wa nasra min nasrik wa baham min bahai wa ta'am min atai wa hirasat min hirasatik wa ta'idham min ta'idik ya dal-jalali wal ikrab wal mawahi bilidham nasa'aluka biji habibika Muhammad s.a.w. an takfiyahu min syarikul ishar Allahumma bismillahi arkihi Allahu yusfihi min kulima yudih wa min kulih hasid wa min kulih hasid wa min kulih ishina arkih ala hadhi niya wa ala kunih saliha wa ala hadhti nabi Muhammad s.a.w. alfatiha wa ala hadhatin s.a.w. alfatiha La ilaha illa Allah almwajud fi kulli zaman La ilaha illa Allah almwajud fi kulli zaman La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan La ilaha illallah qula yaw al-ma'ruf bil ihsan La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan La ilaha illallah qula yawmin huwa fi shan La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan 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 Bil mustafar rasuli Nahdha bi kulli suli Bil mustafar rasuli Nahdha bi kulli suli Bil mustafar rasuli Nahdha bi kulli suli Sallahu wa sallam rabbi Alaihi addha alhabbi Wa alihi wa sahbihi Ini ada pentemilan Bantuan Fatiha Untuk Ibu Siti Hartati yang meninggal kemarin sore Allahumma wufir laha wa rahmaha Wa afiha wa afu anha Wa akal munuzulah Wa wasil madkhalah Wa wasilha bil ma'wa Thalat al-farad Wa nakihaha minal khataya Kama yunaka Thawbul abiyadu minal dhanat Wa abdilha Daran khairan min darihah Wa ahlana khairan min ahliha Wa zawjana khairan min zawjihah Wa adkhilaha al jannah Wa a'idhaha min athab al-gubur Wa fitnatihi Wa min athab al-nar Allahumma wufir lhi hayyina Wa mayyitina Wa shahirina Wa ghayy Fa zhakarina Wa unthana Wa sahirina Wa kabirina Allahumma Wa ala ma'na Rasul salihua Ilah Fatiha Wa shahirina 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 Wa shahirina